WhatsApp yang diluncurkan sejak tahun 2009 berhasil menggait 2 miliar pengguna ponsel cerdas di seluruh dunia untuk mengunduh aplikasi yang sudah diakuisisi oleh Facebook ini. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesia termasuk negara terbesar ketiga di dunia dengan 83 persen masyarakatnya menggunakan aplikasi WhatsApp. Namun beberapa minggu terakhir masyarakat Indonesia riuh dengan munculnya notifikasi pembaruan layanan privasi yang seharusnya diterbitkan Februari 2021 tetapi diundur oleh WhatsApp menjadi Mei mendatang karena menuai kontroversi. Nah salah satu poin yang menuai kontroversi dalam kebijakan terbaru tersebut adalah poin yang mengatakan bahwa WhatsApp akan membagikan data pengguna ke induk perusahaan Facebook. Inilah tanggapan beberapa masyarakat Indonesia terkait pembaruan layanan privasi tersebut. Enggak, saya enggak setuju. Karena kan data itu privasi ya. Kalau misalnya Facebook itu linknya itu lebih besar lagi. Kalau di WhatsApp itu kan linknya cuma sekedar teman kerja atau saudara itu kita enggak khawatir gitu. Cuma kalau untuk scoop yang lebih gede lagi saya khawatir sih mbak. Cuma takutnya datanya nanti disalahgunakan untuk yang lain-lain. Tujuh ya sebenarnya. Karena banyak data pribadi yang di-share. Cuma karena memang penggunaan untuk kerja tetap masih pakai WhatsApp jadi mau enggak mau saya tetap pakai WhatsApp. Kalau saya sih bergantung dulu ya mbak ya. Dari WhatsAppnya sendiri pasti kalau dia nanya kita setuju atau enggak dia akan jelasin harusnya data-data apa aja yang bisa dia share ke Facebook dan yang enggak gitu. Selama data-data yang menurut saya juga saya gunakan ke Facebook saat buat akun dan sama dengan WhatsApp saya sih enggak keberatan. Tapi kalau itu udah data-data pribadi kayak chat atau mungkin data-data dokumen yang saya ada gunakan di WhatsApp atau share itu sih saya keberatan. Menurut ahli digital forensik Indonesia Ruby Alamsyah, kepanikan ini merupakan potret sebagian besar pengguna ponsel cerdas di Indonesia yang belum terbiasa membaca secara utuh syarat dan ketentuan saat pertama kali notifikasi pembaruan muncul. Nah sebenarnya menurut saya enggak usah terlalu panik dulu. Mesti dibaca di telah detail dulu. Nah ini yang bisa saya jelaskan beberapa hal. Satu, WhatsApp sebenarnya sudah menggunakan kebijakan yang sama sejak tahun 2016. Tetapi sejak tahun 2016 itu merupakan sebuah, bukan sebuah kewajiban alias opsional saja. Orang boleh pilih setuju atau boleh pilih tidak setuju, tapi dua-duanya tetap bisa menggunakan WhatsApp. Nah, peraturan yang nanti Februari baru akan aktif itu perbedaannya cuma satu, yaitu mulai Februari nanti wajib. Gitu loh, semua pengguna wajib. Menurut laman resminya, WhatsApp justru melindungi dan mengamankan pesan pribadi penggunanya. Beberapa di antaranya, baik WhatsApp maupun Facebook tidak dapat melihat pesan dan panggilan. Selain itu, WhatsApp tidak membagikan kontak pribadi ke Facebook, serta tidak dapat melihat lokasi yang dibagikan. Ruby Alamsyah berpendapat, kepanikan sementara ini dinilai tidak akan mempengaruhi pengguna setia WhatsApp untuk beralih ke aplikasi pesaingnya. Karena menurutnya, WhatsApp lebih mudah dioperasikan masyarakat Indonesia. Tim Liputan CNN, Jakarta